audio jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar menjadi mudah dan menyenangkan Jangan lupa like and subscribe ya untuk mendukung channel ini Hari ini kita akan belajar tentang cara mudah mencari akar kuadrat Sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya Apa sih itu bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat adalah bilangan yang digandakan atau dikalikan Contohnya, 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 1 dikali 1 sama dengan 1 Nah, disini sudah ada Miss tampilkan 1 kuadrat sampai dengan 10 kuadrat Kalau bisa dihafalkannya 1 sampai 10 kuadratnya saja Oke, selanjutnya Miss kasih contoh untuk mencari akar kuadrat dari 3 bilangan tersebut Yaitu mencari akar kuadrat dari 125 Pertama-tama, kita harus membagi menjadi 2 bagian 2, 2 Dihitung dari belakang 5 dengan 2 Satunya sendiri Jadi, garisnya ada di 1 dan 2 Di antara 1 dan 2 Sudah, setelah itu kita mencari dengan cara Yang di depan kita cari yang mendekati atau sama dengan 1 Untuk yang belakang, kita mencari yang belakangnya sama Di sini, yang mendekati atau sama dengan 1 yaitu 1 kuadrat Jadi, kita bisa menuliskannya dengan 1 di sini Nah, yang belakangnya sama sama 5 yaitu 5 kuadrat Yang hasilnya 25 Jadi, kita bisa menuliskannya 5 di belakang Nah, seperti itu Gampang ya Jadi, hasil dari akar kuadrat dari 125 sama dengan 15 Oke, sudah paham ya dikandik Nah, sekarang kita mencari akar kuadrat dari 4 bilangan tersebut Oke, kita mencari akar kuadrat dari 1024 Seperti biasa, seperti yang tadi Kita bagi menjadi 2 bagian Oke, kita beri garis di sini Oke, yang di depan, yang mendekati atau sama dengan 10 Yang di belakang, yang belakangnya sama Yaitu sama-sama 4 Di sini, yang mendekati 10 adalah 3 Jadi, kita bisa menuliskannya 3 di sini Nah, yang belakangnya sama-sama 4 adalah Ada 2 nih 2 kuadrat dan 8 kuadrat Nah, 2 atau 8 ya Oke Untuk membuktikan, kita bisa menggunakan perkalian bersusun Yaitu, kita coba membuktikan salah satu Berarti, kalau seperti ini 2 atau 8 Berarti jawabannya, kalau tidak 32 Ya, 38 kan Nah, kita coba salah satunya Yaitu 32 32 dikali 32 Pertama-tama, kita harus mengalikannya Dari 2 dikali 2 sama dengan 4 3 kali 2 sama dengan 6 2 kali 3 sama dengan 6 Kita terus di bawahnya 6 ya Dan 3 kali 3 sama dengan 9 Nah, setelah dikalikan semua Kita jumlahkan 4 turun 6 tambah 4, 12 Kita simpan di atasnya 9 9 tambah 1, 10 Nah, jadi Akar kuadrat dari 1024 Yaitu adalah 32 Gampang ya Tanpa kita bingung Untuk mencari akar kuadrat dari Bilangan-bilangan yang lebih besar Oke Misalkan ada kuis Silahkan dicoba Dan dijawab Ditulis di kolom komentar di bawah ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati